Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi semuanya, Buk Mai dan para mahasiswa. Jadi hari ini saya melanjutkan perkuliahan saluran transmisi di pertemuan ke-7. Hari ini agendanya tentang Smith Chart. Jadi digambar di bawah itu ada dua Smith Chart. Yang kanan ini, yang kanan ini saya menggambarkan sendiri Smith Chart-nya dengan MATLAB, mungkin dengan Python juga bisa. Jadi Smith Chart yang minimalis, yang sederhana. Terdiri dari, mungkin bisa dihitung di sini, ada yang lingkaran-lingkaran ini. Ini lingkaran-lingkaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang terbesar ini. Ada 5 lingkaran. Ini lingkaran-lingkaran ini menggambarkan nilai real. Kemudian ada lagi yang begini. Ini potongan lingkaran sebetulnya. Potongan lingkaran. Jadi lingkarannya itu keluar sana. Keluar ke sana, keluar besar. Ini juga sebenarnya lingkaran ini. Tapi karena lingkarannya memiliki radius tak terhingga atau besar sekali, maka tampak seperti sebuah garis. Besar sekali sampai tak terhingga di sana. Kemudian ada lingkaran-lingkaran yang menuju ke arah bawah. Nanti kalian akan lihat bahwa potongan lingkaran ini menggambarkan yang sebelah atas beban imajiner positif atau yang sering kita bilang induktif. Sedangkan yang ke bawah-ke bawah ini beban imajiner negatif atau kapasitif. Ini bentuknya aneh, tetapi kalian nanti akan tahu persis dan akan mudah sekali. Sebelah kiri ini menggambarkan Smith Chart yang saya download dari Wikipedia. Jadi sekali lagi Wikipedia. Wikipedia adalah sumber informasi atau sumber data yang bisa jadi sangat positif. tetapi syaratnya kita mesti bisa memfilternya. Karena banyak info yang ada di Wikipedia itu ditulis secara tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi banyak juga yang mempunyai, katakanlah, literatur. Literatur yang kuat. Kita bisa belajar sejarah dari sana, sejarah Smith Chart. Kalian kalau mau tahu, gimana sih asalnya kok Smith Chart bisa ada? Gunanya apa? Dan sebagainya. Kalian bisa baca lagi, kalian bisa lihat. Nanti kita bagian-bagian pentingnya saja. Kemudian saya juga bisa download gambar ini. Ini sebenarnya gambarnya besar sekali. Ini saya coba kecilkan segini. Gambarnya itu besar sekali. Jadi kalau kalian zoom ini, kelihatan ini. Ini angka-angka. Kalau di sini kan kelihatan 0,2, 0,5, 1, 2, dan selanjutnya. Ini kalau kalian zoom di sini, itu angkanya 1. Persis seperti yang ini, tengah-tengah. Ini kalau kalian zoom di sini, entah berapa, mungkin 0,5, 0,6. Ini kalau kalian zoom di sini, 0 angkanya. Sama seperti yang ini. Jadi garis ini melukiskan angka-angka dari 0, 0,1, 0,2, 0,3. Di tengah-tengah ini 1. Kemudian di sini sekitar 2, 10, 100. Dan di sini tak teringat. Jadi saya pernah cerita ke kalian, melalui lingkaran-lingkaran ini, itu adalah faktor refleksi yang dihasilkan oleh suatu beban. Beban yang real. Itu di sini waktu itu. Nanti akan saya balik lagi ke gambarnya. Nah, di sini adalah smidt chart yang lengkap. Kalau ini smidt chart-nya sangat minimalis. Smidt chart-nya hanya mengandung angka yang sedikit. Kalau di sini banyak sekali. Jadi akurasinya lebih baik. Jika kita bicara akurasi, maka smidt chart yang sebelah kiri ini pasti lebih akurat dibandingkan smidt chart yang sebelah kanan. Jadi ini akan saya terangkan secara detil kenapa bisa terjadi seperti ini. Syaratnya satu sebetulnya. Kalian memahami perkuliahan di pertemuan yang sebelumnya, perkuliahan keempat kalau nggak salah, perkuliahan ke enam minggu lalu. Yang kedua, kalian tahu persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu pernah kita pelajari ketika mungkin masih SMA atau di STM. Jadi persamaan lingkaran itu memberikan kita informasi adanya jari-jari. Kemudian adanya di mana titik tengah dari lingkaran tersebut. Jadi ada dua informasi yang kalian harus tahu. Nanti akan saya tunjukkan perlahan-lahan. Kenapa kita perlu smidt chart? Minggu lalu kita belajar tentang transformasi impedansi. Jadi kalian ketika itu ngitung, pakai matematikanya, pakai tangan, dan sebagainya. Dengan bantuan smidt chart, kita bisa melakukan perhitungan secara grafis. Saya pernah bahas di pertemuan ketiga, kalau nggak salah, ketika membahas tentang faktor refleksi. Kita ngitung aja. Ngitung bilangan kompleks. Kita menjumlahkan, kita membagi bilangan kompleks. Hanya dicek tentang matematika saja. Sejauh mana kita bisa ngitung. Kemampuan berhitung itu salah satu disaratkan memang untuk seorang insinyur. Insinyur harus bisa ngitung. Tetapi seringkali, karena kita kalau ngitungnya terlalu banyak, nanti kita lupa overview. Kita lupa makna dari apa yang kita hitung. Jadi saya tampilkan waktu itu secara grafis. Jadi kalian harapannya jadi tambah paham bahwa ada fenomena fisika di belakang itu. Jadi teknik elektro itu ada fisikanya, ada matematiknya. Seringkali fisikanya dibuat sedikit, matematiknya dibuat banyak. Tujuannya bagus. Kita latihan. Latihan dengan angka. Contoh. Tetapi ketika terlalu banyak ngitung matematika, baik menggunakan kalkulator ataupun di atas kertas, seringkali pemahaman fenomenanya jadi terlewatkan. Jadi hari ini saya akan menggunakan atau menunjukkan Smithchart. Smithchart ini memang tidak seakurat menggunakan kalkulator. Karena nanti dibatasi oleh akurasi dari lingkaran-lingkaran tadi dan sebaik apa mata kita melihat. Kadang-kadang juga tidak terlalu mudah ketika kita ingin menggunakan atau ingin memanfaatkan Smithchart dengan komputer. Itu tidak terlalu mudah karena kita harus menggambar di dalam komputer. Seringkali kita lebih suka misalnya di atas kertas atau di papan tulis. Tapi saya nanti akan berusaha untuk menunjukkan dengan segala problemnya. Kemudian saat ini, seringkali kita kalau merancang, itu menggunakan komputer. Inilah yang menyebabkan Smithchart seringkali dikalahkan oleh komputer. Tetapi Smithchart tetap memberikan pengertian gejala fisika yang jelas. Itu sama saja sekali lagi saya sering bilang ke kalian, seorang perancang sana, seorang perancang gedung. Itu sebelum masukin itu ke atas kertas atau ke komputer secara lebih detil perhitungannya, dia pasti menggunakan sketsa. Sketsa itulah yang juga digunakan oleh para insinyur elektro untuk lebih memahami dirinya. Bahwa dia berada di suatu tempat yang tidak terlalu salah. Kurang lebih di sana. Jadi nanti dengan adanya orientasi kurang lebih ada di sebelah sana. Kita akan pastikan lagi dengan perhitungan yang lebih detil, lebih akurat. Siapa yang ngerjain? Yang ngerjain tentunya komputer atau kalkulator. Dan ke depannya kalau kalian sudah berada di pusat yang besar, yang ngerjain itu mungkin anak buah yang nanti akan kita kontrol juga. Dasar dari smid chart itu seperti yang tadi saya singgung adalah faktor refleksi. Jadi faktor refleksi yang kalian, nanti abis ini saya tampilkan lagi rumusnya, atau abis ini mungkin rumusnya tidak muncul. Faktor refleksi yang rumusnya, sekali lagi ya, saya ingatkan. Faktor refleksi itu mudah sekali menghitungnya. Faktor refleksi itu biasanya kita nyebutnya R. R sama dengan ZL dikurang ZO, gitu kan. Dibagi ZL tambah ZO. Jadi kalau kalian kenal ZL-nya berapa, ZO-nya katakanlah 50 Ohm, gitu kan. Di seringkali itu bahkan diginikan, gitu. Dibagi dengan ZO. ZL dibagi ZO, dikurang 1, dibagi ZL, dibagi ZO, tambah 1. Dan ini seringkali dituliskannya itu Z-nya kecil. Z-nya kecil. Dikurang 1, dibagi Z kecil, ditambah 1. Ini faktor refleksi. Saya ingin sedikit mengulang, ya. Jadi ketika ZL-nya ini sama dengan ZO, misalnya sama-sama 50 Ohm, maka kita ada di sini. Ini namanya matching. Atau kalau ZL-nya ini berupa short, short itu artinya nilainya 0. 0, kalau ini kita masukkan 0, ini kita masukkan 0, maka hasilnya minus 1. Dia ada di sini, ini short. Ini match. Dan di sini kita akan dapatkan kasus open. Open itu kalau ZL-nya besar sekali. Sehingga pengurangan atau penyumlahan diabaikan. Jadi kalian bisa coret yang belakang ini, ZL dibagi ZL, 1. Sepanjang ini, saya pernah cerita ke kalian, sepanjang ini adalah jika beban dari, jika impedansi beban itu real, dan ZL-nya lebih kecil dari ZO. Jadi pasti negatif dia. Ini lebih kecil dari ini, pasti negatif. Dan yang di sini, itu bebannya real, tetapi ZL-nya lebih besar dari ZO. Berarti positif. Jadi ini adalah garis untuk beban real. Dan saya juga tunjukkan ke kalian, waktu itu yang atas ini adalah beban murni induktif. Yang bawah ini beban murni kapasitif. Sedangkan yang lainnya silakan dihitung. Nanti akan mendarat apa di sini, di sini, di sini, dan di sini. Itu yang waktu itu pernah saya tampilkan. Ini adalah visualisasi faktor refleksi. Yang saya tuliskan dengan simbol gamma. Kenapa saya gunakan gamma, bukan R ini? Karena nanti dia akan mengalami transformasi, mungkin kalian ingat ya, perputaran. Dan katakanlah bebannya di sini. Gara-gara saya pasangkan saluran transmisi yang panjangnya entah berapa, dia akan berputar. Melawan jam matematika. Berputar ke sana. Dan dia mungkin mendarat di sini, di bawah. Atau bagai ke atas. Atau mendarat di sumburil. Baik sumburil di situ ataupun sumburil di sini. Jadi ini visualisasi faktor refleksi yang dengan mudah sekali kita bisa gambarkan dan kita bisa putar-putar. Pertanyaannya adalah sekarang, apakah kita bisa memvisualisasikan impedansi? Impedansi di tempat yang sama. Jawabannya bisa. Apakah saya bisa memvisualisasikan atau meletakkan impedansi di sini? Jawabannya sama, yaitu dengan sinis chart. Saya tunjukkan pengulangan dari pertemuan 4 dan 6. Ini pertemuan 4 dan 6 sampai di sini. Pengulangannya. Bahwa di tempat kemarin itu, saya bisa menghitung R jika ZL diberikan. Saya bisa menghitung-hitung. Kalian mau tulis R atau gamma, terserah. Dan saya juga bisa menghitung beban. Bebannya berapa sih kalau R-nya diberikan? Ini tinggal kalian hitung saja. Tinggal hitung. Ini dikalikan ke kiri. Jadi R dikalikan ZL ditambah R dikalikan ZO. Sama dengan ZL dikurang ZO. Dikalikan ke kiri. Saya kalikan saja. R dikalikan yang di bawah. Ini hasilnya yang ini. Sekarang saya kelompokkan. Karena saya ingin dapat ZL sama dengan. Saya kelompokkan. Menjadi di sini ZL dikurang R kali ZL. Saya pindahkan yang ini ke kanan. Kemudian yang ini saya pindahkan ke kiri. Maka saya akan dapat ZO ditambah RZO. Jadi dipindahkan. Dikelompokkan. Sehingga saya dapat di sini ZO dalam kurung 1 tambah R. ZO. Saya keluarkan ZO-nya. 1 tambah R. Kemudian di sini ZL-nya saya keluarkan. ZL 1 dikurang R. Jadi saya lakukan pengelompokkan. Sehingga saya bisa dapat di bebannya. Bebannya itu sama dengan. ZL sama dengan. ZO dikalikan. Dikalikan. 1 ditambah R. Dibagi 1 dikurang R. Ini yang saya dipertemuan sebelumnya itu bisa saya tayangkan. Buah hubungan ini. Kalau bebannya diberikan. Jadi kalau kalian punya gitu. Ini ZO. Bebannya diberikan. Saya kasih tahu ini ZL. Berapa R-nya. R-nya ditanya. Kalau R-nya ditanya. Maka rumusnya yang ini. Ini rumus pertama. Atau bisa juga saya berikan R-nya. Saya tahu R-nya ini sekian. Berapakah ZL-nya. Maka rumus yang dua ini. Masukkan R-nya di sini. 1 ditambah R. Dibagi 1 kurang R. Itu kalian bisa eksersis. Kalau sudah eksersis. Nanti bisa saya dan Bu Umel lihat benar atau salah. Oke. Itu yang waktu itu kita tampilkan. Apa yang terjadi kalau saya memiliki saluran transmisi yang panjangnya D. Kalau saya memiliki saluran transmisi yang panjangnya D. Maka di sini itu menjadi gamma D. Ada perhitungannya. Perhitungannya waktu itu R dikalikan E pangkat minus 2 beta D. Ada perputaran di sini. Perputaran. Karena setiap perkalian bilangan kompleks dengan, katakanlah di sini, fasa. Maka terjadi perputaran. Nah, ini yang saya akan manfaatkan untuk menjelaskan smear chart. Jadi, basic-nya ini. Pertama, ini tadi. Jadi, dari R ini. Kemudian saya dapat ZL. Maka saya akan memanfaatkan hubungan mereka ini. Jadi, impedansi yang ada di sini. Itu sama dengan ZO. Persis sama rumusnya seperti yang saya kotakin. Satu ditambah gamma pada posisi D. Dibagi satu dikurang gamma pada posisi D. Jadi, persis sama. Tinggal kalian ganti bukan R. Karena R itu hanya di sini. R itu adalah, R itu, R adalah gamma pada posisi D sama dengan 0. Faktor refleksi adalah gamma pada posisi 0 atau posisi di beban. Kita tidak mau hanya di beban. Karena kita pasangkan saluran transmisi. Dan kalian ingat, itu perputaran. Oke. Nah, saya di sini memiliki ZO. Karena saya tidak mau menggunakan ZO. Karena ZO itu bebas mau berapapun, walaupun kita seringnya menggunakan 50 ohm. Saya membagi. Saya membagi ini. Saya bagi dengan ZO. Saya bagi dengan ZO. Maka ZO sama ZO-nya hilang. Ini dia. Satu dikurang gamma. Dibagi satu ditambah gamma. Dibagi satu dikurang gamma. Dan ini saya namakan sebagai impedansi ternormalisasi. Jadi saya ingin menghubungkan ini nanti. Impedansi ternormalisasi dengan faktor refleksi pada posisi D. Kalau kalian tidak tahu ini, kalian tinggal mengalihkan dia dengan ZO untuk mendapatkan impedansi yang sebenarnya. Jadi gampang. Ini silakan dihitung. Tapi ketika kita menghitung, pasti panjang. Kalian ingat waktu itu, cara menghitung faktor refleksi ini, itu panjang sekali. Dan saya tahu dengan visualisasi saya bisa mendapatkan dengan cepat. Sekarang saya ingin mendapatkan impedansi masukan ini juga dengan cepat. Yaitu dengan menggunakan snapshot. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, dan slide berikutnya itu perhitungannya tambah detail, saya ingin tunjukkan ke kalian bahwa impedansi ternormalisasi ini, ZD ini, atau Z kecil D ini, itu adalah bilangan kompleks secara umum. Jadi kita semua secara umum, itu bilangannya bilangan kompleks. Kalau dapat kasus dia real, atau dapat kasus dia imajiner, kalian beruntung. Jadi kita secara umum menggambarkannya harus kompleks, biar adil. Bilangan kompleks itu selalu terdiri dari bilangan real, dan bilangan atau komponen imajiner. Selalu kalian harus tuliskan begitu. Jadi kalau kalian mempunyai sebuah impedansi, kalau kalian punya impedansi Z, selalu tuliskan dia ini kompleks, biar adil, biar lengkap. Yaitu R ditambah JX. Selalu harus tuliskan begitu. Kalau kalian beruntung, R-nya hilang, kalian hanya memiliki imajiner. Atau X-nya hilang. Kalian hanya memiliki komponen real. Hanya sebuah resistor. Jadi supaya general, dituliskan lengkap begini. Hal yang sama juga saya lakukan di sini. Simbolnya bisa apapun, tapi saya di sini tetap menggunakan Z kecil dengan indeks R untuk menggambarkan komponen real dari impedansi ternormalisasi dan menggunakan simbol Z kecil indeks X untuk menggambarkan atau mensimbolkan komponen imajiner dari impedansi ternormalisasi. Jadi saya tuliskan begini. Ini adalah representasi bilangan kompleks untuk impedansi. Dan yang kedua, saya di sini juga memiliki bilangan kompleks, yaitu faktor refleksi. Faktor refleksi pada posisi D lebih tepatnya di sini. Karena saya sudah sepakat ini juga kompleks, maka saya lakukan yang sama. Gamma dengan indeks R dan gamma dengan indeks X. Jadi keduanya ini, pertama yang ini, kedua yang ini, itu saya gambarkan sebagai real ditambah imajiner. real ditambah imajiner. Kenapa harus digitukan? Karena kalian menjumlahkan dan mengurangi. Kalau kalian menjumlahkan dan mengurangi, gunakanlah representasi Cartesius. Cartesius itu segi 4. Karena dengan cara inilah kita bisa menjumlahkan dan mengurangi. Kalau kalian pakai bentuk polar, nggak bisa. Jadi sekali lagi, diingat bahwa ini bisa saya pecah menjadi X tambah Y tambah JY. Ini saya bisa pecah menjadi X tambah JY. Maka saya akan masukkan nanti dia kemari. Dan ini juga akan saya tuliskan. Ditampilkan di slide berikut ini. Agak banyak. Dan nanti akan saya review. Ini akan kelihatan dengan jelas sekali. Dan mudah. Oke. Saya akan menuliskan faktor refleksi dalam komponen real dan imajiner. Yang ini. Jadi di sini ada penjumlahan. Maka saya jumlahkan. Ini dia. Jumlahkan. Masukin aja. Gantiin aja. Kok begitu sih? Ya. Karena nanti saya memiliki di sini bilangan real. Yang akan saya jumlahkan. Ini nggak bisa saya jumlahkan. Dia diem aja gitu di situ. Jadi ini bilangan realnya nih. Ini bilangan realnya. Saya jumlahkan. Kalau tahu angkanya berapa, saya jumlahkan. Angkanya 0,2. Oh, saya jumlahkan. Jadi 1,2. Yang ini nggak bisa diapapain. Ini nggak bisa diapapain. Kemudian yang bawah, 1 dikurang gamma, maka di sini minus-minus. Ingat ya. Dalam kurung, maka dia minus-minus. Kadang-kadang kita main minus ini, ini tetap plus. Nggak. Harus dalam kurung, jadi kalian pelan-pelan, di situ masukinnya. Jadi dia minus-minus. Dan ini bisa dijumlahkan atau dikurangi. Karena sama-sama bilangan real. Yang ini nggak bisa diapapain. Artinya memang bentuk dari hasil masukan itu tetap begini. Nggak bisa diapapain lebih lanjut. Tetapi kita ingat. Ini adalah bilangan kompleks yang atas. Kompleks dibagi kompleks. Kompleks dibagi kompleks. Bagaimana menyederhanakannya? Selalu ingat, kalau bilangan kompleks ada di penyebut, ada di bawah. Kalau kalian memiliki bilangan kompleks ada di bawah, seperti yang di sini. Ini bilangan kompleks ada di bawah. Kalikanlah dengan kompleks sekawan yang di bawah. Jadi lihat yang di bawah, jangan yang di atas. Yang di bawah itu ini. Jadi kalian punya bilangan kompleks di penyebut. Satu dikurang gamma R, dikurang J gamma X. Kompleks kawannya apa? Kompleks kawannya itu tinggal ini kalian ubah. Tidak dari minus menjadi plus, tentu ya. Jadi ini tinggal diubah saja. Nah, ini kompleks kawan yang di bawah. Kita kalikan bilangan tadi, bilangannya di atas ini, atau saya sudah tuliskan di sini. Kalikan dengan kompleks kawannya. Satu dikurang gamma R, ditambah J gamma X. Dibagi kompleks kawannya. Kenapa harus dibagi juga? Ya karena biar adil. Atas dikalikan, bawah dikalikan dengan besaran yang sama. Oke, silakan kalian kalikan. Saya bisa kalikan yang bawah dulu. Nah, yang bawah ini yang gampang. Kenapa gampang? Karena saya sudah bilangin ke kalian waktu itu. Kalau kalian kalikan bilangan kompleks dengan kompleks kawan, hasilnya itu tinggal ini dikuadratkan. Satu dikurang gamma R kuadrat. Yang belakang ini dikuadratkan. Ditambah gamma X kuadrat. Itu adalah penyebutnya yang ada di bawah sini. Ini dia. Sama. Gampang saja. Nah, sekarang yang di atas. Yang di atas sedikit harus hati-hati. Yang di atas harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi, kalian memiliki bilangan ada beberapa suku di sini. Yang depan ini saya gabungkan yang saya lingkari ini. Dan yang belakang ini, yang depan bagian belakang ini. Saya kotaki juga. Saya kalikan dulu dia dengan itu. Jadi, satu ditambah gamma R. Saya tutup kurung. Dikalikan dengan satu. Dikurang. Gamma R. Tutup kurung. Itu yang depan dengan yang depan. Kemudian, saya kalikan yang belakang dengan yang belakang. Yang belakang dengan yang belakang. Jangan lupa, dia ada J-nya dan ada J-nya. Maka jadi J kuadrat. J kuadrat itu minus satu. Jadi, yang belakang itu minus gamma X kuadrat. Nah, sekarang yang kombinasi. Kalau tadi depan dengan depan, belakang dengan belakang. Sekarang, depan dengan belakang. Dan belakang dengan depan. Jangan lupa semuanya ini ada J gamma X-nya. Maka saya keluarkan saja. Kita lihat dulu. Yang depan dengan belakang. Itu tinggal kita kalikan dengan satu ditambah gamma R. Kemudian, yang belakang dikalikan dengan depan. Ditambah satu dikurang gamma R. Di sini luar biasa. Walaupun sedikit panjang, tetapi sudah sederhana. Kenapa sederhana? Karena kita mengelompokkan. Jadi, matematika itu mempunyai sifat. Ada komutatif, distributif, dan sebagainya. Sehingga kita bisa menggabungkan apa yang bisa kita gabungkan. Dan menyederhanakan apa yang bisa kita jumlahkan. Kita tambahkan. Kita bagi. Dan sebagainya. Oke. Saya juga masih bisa menyederhanakan ini. Ini sangat mudah. Perkalian yang depan ini sangat mudah. Kalau kalian kalikan, satu dikalikan satu. Satu. Gamma R dikalikan dengan minus gamma R. Jadi, minus gamma R kuadrat. Dan yang satunya lagi. Ini gamma R. Dikurang gamma R. Jadi, kelihatan bisa dicoret. Kemudian, yang belakang ini minus gamma X kuadrat. Dan yang di paling belakang ini. Ini dua-duanya bisa dicoret. Karena saling mengurangi. Jadi, tersisa plus J2 gamma X. Dan ini bisa saya gabungkan lagi yang belakang. Ini bisa saya coret. Bisa saya coret. Ternyata, pembilangnya. Pembilangnya itu kalau saya sederhanakan. Yang atas ini adalah 1 dikurang gamma R kuadrat. Dikurang gamma X kuadrat. Ini realnya. Ditambah J2 gamma X. Jadi, gampang saja. Dari atas di sini tadi. Di awal. Kemudian melalui representasi secara kartisius. Mengalihkan dengan kompleks kawan. Saya sederhanakan. Sehingga hasilnya jadi begini. Hasilnya jadi begini. Dan jangan lupa, ini adalah Z ditambah ZR ditambah ZX. ZR ditambah JZX. Ini adalah impedansi ternormalisasi secara kompleks. Yaitu real dan imajiner. Dan kalian lihat dengan jelas sekali bahwa ini adalah komponen realnya. Ini komponen imajinernya. Di sini kita juga memiliki yang sama. Yang ini. Sorry, ini warnanya sudah kebanyakan. Tapi mudah-mudahan masih kelihatan. Kelihatan warna oranye. Ini adalah komponen realnya. Di sebelah kanan komponen realnya yang mana? Yang ini. Ini komponen realnya. Ini komponen realnya. Ketika kalian pecah saja penyumlahan dengan penyebut bersama itu bisa kita pecah. Dan komponen imajinernya yang mana? Komponen imajinernya yang ini. Saya tandai lagi dengan warna hitam mungkin. Ini komponen imajinernya. Dan di sini itu yang ini. Ini J-nya bisa saya keluarkan. Yang ini. Ini adalah komponen imajinernya yang warna oranye. Komponen real. Jadi kalian bisa menyamakan. ZR sama dengan yang oranye. Dan ZX sama dengan yang hitam. Dengan ditandain gitu. Ini saya tampilkan lagi di slide berikut. Jadi ZR sama dengan yang oranye tadi. Dan ZX sama dengan yang hitam tadi. Jadi ini agak panjang. Tapi saya akan sederhanakan saja. Akan saya singkatkan. Yaitu dengan hanya membahas yang komponen real saja. Komponen real saja. Jadi kalau kalian lihat komponen real. Ini kelihatannya masih kelihatan susah. Tapi sebenarnya gampang. Karena ini cuma per kuadrat. Kuadrat pengurangan, pembagian, penyumlahan, bilangan-bilangan real. Jadi ini semuanya real. Yang di bawah pun jadi semuanya real. Walaupun dibilangnya komponen imajinernya. Tapi karena saya sudah membagi, men-split, jadi real semua. Jadi kelihatannya susah. Tetapi saya akan permudah. Gimana caranya? Caranya adalah saya tadi memiliki, di halaman awal, saya memiliki sebuah sistem koordinat gamma X, gamma Y. Saya ingin mengelompokkan gamma-gamanya ini. Gamma, sorry. Gamma R. Bukan gamma X. Gamma R, gamma X. Saya akan mengelompokkan ini. Saya akan mengelompokkan gamma R di sini dengan gamma R di sini. Saya akan mengelompokkan gamma X di sini dengan di sini. Saya akan mengelompokkan. Ini dia belum terkelompok. Masih misah. Gimana saya mengelompokkannya? Kalian sudah tahu, ini saya akan kalikan dengan ke kiri. Saya akan kalikan dengan atas. ZR saya kalikan dengan dalam kurung yang besar ini. 1 dikurang gamma R tutup kurung kuadrat ditambah gamma X kuadrat. Jangan lupa, 1 dikurang gamma R tutup kurung kuadrat, itu yang ini. 1 dikurang 2 gamma R ditambah gamma R kuadrat. Ditambah gamma X kuadrat. Jadi saya kalikan. Dan ini mudah sekali. Tinggal kalian kalikan satu dengan yang lain. Tinggal dikalikan saja. ZR ditambah ZR dikali 2 gamma R dan selanjutnya. Sekarang saya akan kelompokkan. Bagaimana saya kelompokkannya? Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini saya akan pindahkan ke kiri. Saya akan pindahkan ke kiri yang tadinya minus. Pindah ke kiri jadi plus. Dan saya ketemu dengan dia ini. Dia kebetulan plus. Jadi ada plus gamma R kuadrat. Dikalikan ZR. Ditambah gamma R kuadrat yang pindah ini. Maka saya dapati ZR ditambah 1. Karena pindahan dari kanan. Tutup kurung gamma R kuadrat. Kemudian saya akan pindahkan. Atau mungkin tidak dipindahkan. Karena cuma ada 1. Jadi saya memiliki gamma R di sini. Koefisiennya itu minus 2 kali ZR. Ini dia. Akhirnya ketemu dengan ini. Minus 2 ZR. Jadi yang ini sudah saya gabung dengan ini. Yang warna hitam. Yang merah. Kemudian sekarang saya akan gabung. Saya akan gabung. Yang gamma X kuadrat. Gamma X kuadrat. Koefisiennya ZR. Yang ini minus gamma X kuadrat. Pindah ke kiri jadi plus. Kurang lebih sama seperti yang gamma R kuadrat tadi. Jadi saya mendapati yang ini. Jadi sudah saya kotak-kotakin yang sudah saya kerjakan. Sekarang terakhir yang belum saya apa-apakan. Saya gabung juga. Karena dia tidak mempunyai apapun di situ. Tidak memiliki apa yang kita akan gabung di sini. Gamma R dengan gamma X. Jadi sendirian. Pertama ZR. Ini ZR. Dan yang satunya lagi. Angka 1. Yang kalau saya pindahkan ke kiri jadi minus 1. Jadi lengkap sudah. Semua saya gabung ke sebelah kiri. Hasilnya pasti sama dengan 0. Sehingga kalian di sini bisa melihat dengan jelas sekali. Ini adalah persamaan yang cukup sederhana. Apalagi kalau kalian bagi ini. Saya bagi ini. Saya bagi kiri dengan kanan. Saya bagi. Saya pakai warna lain. Saya bagi dengan ZR tambah 1. Kalau kalian bagi dengan ZR tambah 1. Ini dibagi ZR tambah 1. Ini dibagi ZR tambah 1. Ini dibagi ZR tambah 1. Dan ini dibagi ZR tambah 1. Jadi semua harus dibagi. Karena pembagian itu sifatnya komutatif. Distributif. Jadi dibagi. Sehingga depan ini jadi 1. Jadi kayak begini. Ini jadi 1. Ini jadi begini. Dan yang ini minus 2 ZR dibagi. ZR tambah 1. Dan yang belakang ZR kurang 1 dibagi ZR kurang 1. Tampaknya ini seperti complicated. Tapi sebetulnya mudah sekali. Kenapa mudah? Karena kalian telah berhasil menunjukkan bahwa koefisien dari gamma R kuadrat dan koefisien dari gamma X kuadrat itu sama-sama 1. Jadi kalau melihat gambar kayak begini. Melihat rumus kayak gini. Persamaan kayak gini. Ini bentuk geometrinya lingkaran. Kalau koefisiennya disini beda. Katakanlah ini 1, ini 2. Maka itu ellipse. Ellipse itu sebetulnya lingkaran. Tetapi lingkaran yang memiliki jari-jari. Katakanlah namanya bukan jari-jari. Tetapi jarak fokus atau apa kali ya. Atau kebalikannya. Katakanlah lingkaran merupakan ellipse yang spesial. Karena jaraknya simetris. Ke kanan dan ke atas simetris. Jadi ini adalah persamaan lingkaran. Saya tampilkan lagi sebelah kanan biar kelihatan jelas. Di sini saya pindahkan apa yang tadi saya bahas di sebelah di slide sebelumnya. Dari slide sebelumnya tadi. Maka saya akan gabungkan. Saya akan gabungkan supaya kelihatan ini jadi sebuah lingkaran harus dibeginikan. Harus difaktorkan kita bilangnya. Jadi gamma R dikurang. ZR dibagi ZR tambah 1. Jadi kalau kalian lihat ini. Ini teori pemfaktoran dari SMA kelas 2. Yang hilang cuma faktor 2 di sini. Yang hilang. Jadi ZR dibagi ZR tambah 1-nya akan dituliskan. Karena kalau kalian kuadratkan. Ini akan jadi gamma R kuadrat dikurang 2 kali. 2 kali ZR dibagi ZR tambah 1 kali gamma R. Akan kembali kemarin. Jadi sederhana saja yang ini 2-nya dihilangkan. Kemudian ada sisa kuadrat di sini. Sisa kuadratnya itu harus kita kurangi lagi. Jadi ini nih. Sorry. Jadi saya kotak lagi. Ini kalau kuliah di kampung begitu. Ada lewat tukang tape. Jadi nanti masuk ke YouTube. Ada orang jualan tape. Jadi iklan juga marketing. Oke. Jadi yang depan ini. Yang depan ini. Yang depan ini. Yang saya lingkari merah. Itu direpresentasikan oleh ini. Jadi ada tambahan term di sini. Untuk menghilangkan yang kita kuadratkan. Ini ada yang kita kuadratkan. Yang positif pasti. Maka saya kurangi lagi dengan ZR dibagi ZR tambah 1. Itu kurung kuadrat. Karena di sini nggak ada. Jadi harus saya kurangi. Kemudian. Gamma. 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 Apa namanya? Gamma X. Gamma X kuadrat. Itu sendirian. Saya taruh aja. Dan yang terakhir. Yang ini. Yang ini. Itu saya ginikan. Saya ginikan. ZR kurang 1. Dibagi ZR tambah 1. Saya kalikan dengan ZR tambah 1. Atas dan bawah. Saya kalikan. Supaya kenapa? Supaya dia nanti bisa mengkompensasikan yang ini. Dan terlihat dengan jelas sekali. Kalau saya kalikan ini. ZR kurang 1. Dikali ZR tambah 1. Kalau kalian kalikan. ZR kurang 1. ZR kurang 1. Dikali ZR tambah 1. Ini kalau kalian kalikan. Hasilnya ZR kuadrat. Kurang 1. Kemudian yang bawah. ZR tambah 1. Kali ZR tambah 1. ZR tambah 1 kuadrat. Seperti itu. Ini dia. Dan saya bisa atasnya saya pecah. Biar kelihatan. Biar kelihatan ini. Saya coret dengan ini. Jadi sebenarnya matematika itu permainan kayak begitu aja. Mungkin kalau kita disuruh nurunin sendiri. Tidak selesai. Saya juga belajar dari orang sebelum saya. Bahwa ini menjadi mudah. Menjadi indah. Setelah sederhana. Jadi semua jadi sederhana. Seperti ini ternyata. Setelah kita sederhanakan. Nah itu tinggal kita coret-coret aja. Dan tiba-tiba ini tersisa yang minus. Minus 1 dibagi ZR tambah 1 kuadrat. Tentu akan saya pindahkan ke sisi kanan. Saya pindahkan ke sana nanti. Sisanya. Jadi ada di sisi kanan ini. 1 ditambah ZR tambah 1 tutup kurung kuadrat. Jadi menjadi persamaan yang indah sekali. Yang tadi saya sudah proses menjadi sebuah lingkaran. Dan ini jelas sekali. Di SMA kelas 2 atau di SPM kelas 2. Kalian pernah belajar. Jadi waktu itu kita diberikan oleh guru kita persamaan X dikurang A tutup kurung kuadrat. Ditambah Y kurang B tutup kurung kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Kita dapat persamaan yang indah ini. Persamaan apakah ini? Ini adalah persamaan lingkaran. Jadi kalau kalian disuruh gambar lingkaran. Dikasih sumbu. Sumbu X. Sumbu Y. Katakanlah karena di sini adalah X dengan Y. Maka kalian yang pertama harus tahu. A-nya berapa. B-nya berapa. Karena A dan B adalah korinat. Misalnya A-nya itu sama dengan 1. B-nya itu sama dengan 0. Maka ada di sini dia. Ini titik 1. Jadi geser. Tidak lagi di tengah-tengah sini. Ini kalau di tengah-tengah sini A, B-nya 0. Kalau A-nya 1 berarti bergeser ke kanan. Kalau A-nya negatif dia bergeser ke kiri. Demikian juga B-nya. Kalau B-nya positif dia bergeser ke atas. B-nya negatif dia bergeser ke bawah. Jadi ini kebetulan. Saya ambil contoh seperti yang di atas ini saja. Hasil akhir yang kita dapatkan. B-nya selalu 0 di sini. B-nya selalu 0. A-nya ini tergantung ZR. Jadi A-nya itu sama dengan ZR dibagi ZR tambah 1. Jadi tergantung ZR. Kalian ingat ZR ini adalah komponen real. Komponen real dari sebuah impedansi beban. Setelah kalian tahu titik tengahnya di sini. Sekarang kita mau gambar lingkaran. Kita harus tahu radiusnya. Radiusnya ini R. Radiusnya ini R. Jadi kalau ini B-nya 0. R-nya sama dengan 1 dibagi ZR tambah 1. Jadi kalian lihat dengan jelas sekali. Radiusnya itu kadang-kadang tidak terlalu besar. Makanya nanti lingkarannya juga tidak terlalu besar. Katakanlah segini. Nanti ada sedikit lebih besar. ZR ini, ZR ini, sorry. R ini, R ini. Kalau ZR-nya sama dengan 0, maka R-nya sama dengan 1. Kalau ZR-nya tak teringgah, R-nya sama dengan 0. Jadi kalian bisa lihat sekali. Lihat jangan jelas sekali. Karena ZR itu pasti nilainya antara 0 dengan tak teringgah. Tidak mungkin dia negatif. Karena ini adalah komponen real dari sebuah resistansi. Jadi ketika ZR-nya 0, maka R-nya 1. Dan A-nya bisa dilihat di sini. Kalau ZR-nya 0. Kalau ZR-nya 0, A-nya 0. Kalau ZR-nya tak teringgah, A-nya sama dengan 1. Kalau ZR-nya tak teringgah, maka ZR tambah 1 diabaikan. Satunya ZR dibagi ZR sama dengan 1. Jadi itu saya gambarkan di sini dalam bentuk tabel. Jadi kalian bisa lihat dengan sederhana sekali. Bahwa ZR ini pengaruhnya luar biasa. Siapa ZR ini? ZR ini adalah R. R yang kita bagi dengan ZO. Itu ZR. Sekali lagi, ini semua kita norm. Kita norm menjadi Z. Z sama dengan R dibagi ZO ditambah JX dibagi ZO. Inilah ZR kita, yang ini ZX kita. Imaginer dan real. Jadi rangkaian kalian di belakang katakanlah seperti ini. Kalau impedansinya memiliki negatif pada imaginary part, ini diganti jadi kapasitor. Jadi gampang saja. Beban kalian itu kalau tidak seperti ini, kalau tidak seperti ini, ya seperti ini. Semuanya begitu. Mau bahas tentang rangkaian telekomunikasi, rangkaian elektronika, ataupun motor listrik. Itu kalau tidak induktif, kapasitif. Atau mungkin salah satunya hilang. Dia jadi real. Atau jadi murni induktif. Atau murni kapasitif. Ini digambarkan dengan jelas sekali bahwa ZR ini pengaruhnya di sini. Silahkan. Nanti berapa nih? Kita eksersis di sini. Tadi saya sudah eksersis untuk ZR sama dengan nol. Maka saya dapati kalau ZR-nya nol, lingkarannya itu memiliki titik tengah di nol-nol. Tinggal dimasukin aja ZR-nya nol, maka nol dibagi satu. Nol. B-nya kan selalu nol. B-nya ini selalu nol di sini. Tinggal A-nya. Radiusnya berapa kalau ZR-nya nol? Radiusnya satu. Tadi untuk kasus open, ini untuk kasus short. Ini untuk kasus short. Tapi jangan lupa ada ininya nanti. Kemudian ini kalau ZR-nya tak terhingga. Open. Kalau ZR-nya besar sekali, maka satu di sini A-nya. Kok satu? Ya karena ZR besar sekali, tambah satu, abaikan ini. Abaikan satunya. Jadi ZR dibagi ZR satu. Dan di sini radiusnya, kalau ZR-nya tak terhingga, satu dibagi tak terhingga nol. Jadi kalian di sini memiliki lingkaran yang besar. Yang besar. Karena radiusnya satu. Jadi kalau kalian gambarkan, nanti di slide sesudahnya akan saya tampilkan. Kalian akan memiliki sebuah lingkaran dengan titik tengah nol. Di sini, titik tengahnya. Dan radiusnya satu. Tinggal pakai jangka, kalian akan bisa gambarkan. Kurang lebih begitu. Kemudian kalau kalian eksersis terus, eksersis terus, katakanlah dengan mengambil yang ini, gimana kalau ZR-nya satu? ZR sama dengan satu itu terjadi kalau resistansinya di sini 50 ohm. Atau sama dengan ZO. Hasilnya 50 dibagi 50. Itu ZR-nya satu. Masukin kemarin. Apa yang terjadi kalau ZR-nya satu? Kalau ZR-nya satu, maka A-nya menjadi satu dibagi dua. Setengah. Jadi titik tengah lingkaran itu 0,5,0. 0,5 itu kurang lebih ada di sini. Ini kan satu. Di sini 0,5. Radiusnya berapa? Masukin aja ZR sama dengan satu. Dimasukin kemarin. Radiusnya juga setengah. Jadi kalau kalian lihat penjumlahannya ini selalu satu. A ditambah R itu satu. A ditambah R itu sama dengan satu. Jadi A-nya ini 0 tambah satu, satu. 0,5 tambah 0,5, satu. Jadi sebetulnya kalau sudah ngitung yang ini tinggal selisihnya saja. Gampang saja. Jadi radiusnya 0,5. Di sini titik tengahnya, radiusnya 0,5 berarti dia akan kemari dan ke sini. Ini lingkaran. Gampang ya. Jadi kalau udah tahu gambar lingkaran itu gampang. Kalian bisa bikin smith chart. Kasus berikutnya. Apa yang terjadi kalau ZR-nya ditambah besarkan? 4. 4 itu kalau R-nya kata-kala 200 ohm. ZO-nya 50 ohm. Jadi 4. Kalau ZR-nya 4, A-nya berapa? 4 dibagi 5. 0,8. Ini meremajalah ngitungnya. Selisihnya. 0,2. Tinggal dimasuk ke kemari. Titik tengahnya di 0,8. Kurang lebih di sini 0,8. Saya pakai warna lain. Saya pakai warna hijau. Saya pakai warna hijau untuk yang ini. Untuk yang ini. Untuk yang ini. Warna hijau. 0,8 kurang lebih ada di sini. Yang jelas itu dia akan ketemu dengan ini. Dan gambarnya barangkali seperti ini. Kemudian terus kalian lanjutkan. Dan yang terakhir. Ini saya pakai warna hitam. Untuk kasus ini. Kasus ini. Kasus ini. Berarti hanya sebuah titik. Jadi itu yang saya turunkan. Atau saya gambarkan. Di sini kalian mendapati hasil lengkapnya lagi. Kalau mau dihitung satu persatu. Tadi bisa. Yang jelas. Di sini. Penjumlahan. A dengan R. Itu harus sama dengan satu. Jadi selalu. Selalu dia ketemu di titik sini. Selalu ketemu di titik. 1,0. Seluruh lingkaran ini. Jadi lingkaran yang bergeser. Yang bergeser ke kanan atau ke kiri. Dengan radius yang mengecil. Kalau kita ke kanan. Jadi menjadi indah sekali. Tinggal kalian. Kalian lihat. Masing-masing warna. Ini untuk masing-masing. Beban real. Beban real. Jadi kalau beban realnya itu 0. Kalau kalian punya beban real 0. Itu belum tentu short. Belum tentu di sini. Karena sebuah lingkaran. Dengan radius 1. Jadi kalau kalian tidak memiliki R di belakangnya. Bisa jadi dia induktif. Maka dia akan kemari. Ini induktifnya kecil. Terus membesar induktifnya di sini. J50 ohm. Kita pernah ngitung. Dan terus kalau kita perbesar induktornya. Ada masanya nanti dia itu open. Demikian juga kapasitor. Kapasitor itu juga kalau sedemikian kecilnya. Nanti nilainya open. Tinggal dihitung saja. Kalau kapasitornya kecil. Itu Z-nya besar sekali. 1 per omega C. Kalau C-nya kecil sekali. Maka dia Z-nya besar. Z besar itu mendekati open. Ini untuk kasus kalau real part-nya 0. Tetapi kalau real part-nya 50 ohm. Ini kasus yang menarik di sini. Saya ekstra. Saya tekankan. Nanti akan saya tekankan terus. Karena dia kasus spesial. Yang akan kita bahas terus ke depannya. Yaitu untuk kondisi. Apa yang terjadi kalau R-nya sama dengan Z-O. Sama-sama 50 ohm. Berarti Z-R-nya sama dengan 1. Ini dia kasusnya. Untuk Z-R sama dengan 1. Maka lingkarannya yang memiliki titik tengah di 0,5. Jadi di sini ya. Titik tengahnya. Ini 0. Ini 1. Berarti ini 0,5. Kalau kalian mau pakai jangka. Tinggal titik ini. Kalian tusuk sama jarum jangka. Kemudian radiusnya. Jangan lupa. A tambah R sama dengan 1. Berarti radiusnya setengah. Jadi tinggal kalian bentangkan kaki jangkanya itu. Sehingga pensilnya ada di berjarak setengah. Jadi dia pasti kena yang ini. Dan dia pasti kena yang ini. Tinggal kalian lingkari. Kalian dapati lingkaran ini. Ini adalah lingkaran istimewa. Kenapa ini lingkaran istimewa? Karena ini adalah satu-satunya lingkaran yang melalui titik tengah. Apa yang istimewa pada titik tengah ini? Ini adalah titik matching. Titik matching adalah titik istimewa. Titik matching adalah titik yang akan kita selalu kejar. Titik yang akan kita sasar. Syukur-syukur kita bisa mendarat di sini atau di sekitar sini. Tapi untuk itu kita harus tahu lingkaran yang melalui dia. Nah, lingkaran yang melalui dia adalah lingkaran ungu atau pink ini. Dan ini adalah lingkaran yang spesial. Oke. Itu adalah komponen real. Komponen imajiner saya tidak bahas secara detail. Saya cuma ingin tunjukin saja hasil akhirnya. Bahwa pada komponen imajinernya, kalian akan mendapati radius. Kalian juga mendapati lingkaran. Dengan titik tengah ini. Jadi A-nya itu selalu satu. Kalau tadi B-nya selalu nol. Kalau ini sekarang A-nya selalu satu. Dan B-nya, titik tengah itu X dan Y. Sama dengan satu per ZX. Satu per ZX. Jadi lingkarannya itu nanti ke atas dan ke bawah. Karena A-nya konstan. Oke ya. A-nya konstan. Satu. Berarti kalau saya gambarkan tadi ya. Ini titik nol di sini. Ini titik X sama dengan nol. Ini titik X sama dengan satu. Ini minus satu. Minus satu. Nol. Satu. Maka lingkaran saya selalu berada di garis putus-putus ini. Entah di atas, di bawah, atau di tengah. Karena A-nya sama dengan satu. Soal di situ. Tergantung B-nya. Nanti B-nya ini tergantung dari ZX. Sekali lagi jangan lupa. Saya mempunyai beban seperti ini. Ini adalah ZX. ZX sama dengan X dibagi ZO. Jadi kalau kalian punya induktor, maka X-nya positif, maka ZX-nya positif. Berarti ke atas. Kita lihat di sini. Katakanlah kita ambil untuk kasus ZX-nya sama dengan satu. Wah ingat itu kalian ya. ZX-nya sama dengan satu. Kalau ZX sama dengan satu, itu berarti X-nya atau JX-nya sama dengan J50 Ohm. Kita bagi dengan 50 Ohm. Kita bagi dengan 50 Ohm. Itu berarti memang ZX-nya satu. Nah kalau ZX-nya satu, B-nya sama dengan satu. Satu dibagi satu. Jadi titik tengah kita itu berada di A-nya satu, B-nya satu. Ada di sini titik tengah kita. Itu ZX sama dengan satu. Radiusnya berapa? Nah ini radiusnya. Tolong radiusnya ini harus kita mutlakkan. Karena nanti bisa jadi ZX itu negatif. Kalau kalian punya ZX negatif, kalau tidak dimutlakkan, radius negatif. Itu nggak mungkin. Jadi kita mutlakkan. Gampang aja di situ juga. Ternyata kita bikin gampang aja di sini. R sama dengan mutlak B. R sama dengan mutlak B. Karena B bisa negatif. Berarti kalau B-nya satu, R-nya sama dengan satu. Wah seru. R-nya satu, berarti kalian nanti kalau jangkanya memiliki jarum ada di tengah-tengah sini, di sini, maka tinggal dibentangkan sejauh satu, dia akan kemari, dia akan ke sini, dia akan ke sana, dan lingkarannya yang ini. ZX sama dengan satu. Jadi kalian bisa lihat dengan jelas sekali, kita ketemu dengan titik ini. Titik ini adalah titik ZX-nya itu 50 ohm, dan R-nya sama dengan nol. Ketemu nih sama lingkaran merah. Lingkaran merah ini lingkaran ZR sama dengan nol. Dan ketemu di sini dengan ZX sama dengan satu. Berarti titik ini, itu ingat waktu itu J 50 ohm. Kalian cek lagi di pertemuan ketiga, ketika menghitung atau pertemuan keempat, ketika menghitung faktor refleksi. Terus bagaimana halnya kalau ZX-nya sama dengan minus satu? Ini tinggal kebalikannya saja. Jadi kalian memiliki JX-nya ini minus J 50 ohm. Ini tinggal kalian hitung B-nya sama dengan minus satu. Minus satu itu berarti di bawah, di sini. Ini, titik tengahnya di sini. Ini satu koma minus satu. A-nya selalu satu. A-nya selalu satu, berarti kalian selalu di track. Putus-putus merah. R-nya adalah mutlak dari B. Itu R-nya satu. Jadi kalau kalian bikin lingkaran, maka dia akan ketemu dengan titik ini. Jadi kalian bisa lihat, ketemu titik ini adalah titik temu dengan lingkaran merah. Lingkaran merah itu impedansinya memiliki real nol. Ini dia, lingkaran merah. Dan ketemu dengan, untuk kasus minus J 50 ohm. Jadi kalian ingat di sini, adalah titik minus J 50 ohm. Ketika kita menghitung faktor refleksi. Dan kalian bisa eksersis terus dengan ZX-ZX yang lain. Kalian gede-kan, kalian kecil-kan. Kalau ZX-nya kecil, positif, dia akan kemarin nanti lingkarannya. Saya tidak gambarkan secara total. Kalau ZX-nya bem besar, maka dia akan ke arah sini. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Lingkarannya saya tidak gambarkan tuntas, karena dia akan keluar nanti ini. Dan kalau ZX-nya, katakanlah, sama dengan sorry, kebalik ya. Kalau ZX-nya besar, kemari. Kalau ZX-nya kecil, ke sini. Sorry. Ini kalau ZX-nya kecil. Dan pada kasus yang sangat kecil, yaitu ZX-nya sama dengan nol. Kalian bisa lihat di sini, jadi matematika dengan fisika akan ketemu. ketika ZX-nya nol, maka B-nya itu menjadi, kalau ZX-nya nol, B-nya itu menjadi besar sekali. Makanya kita jangan ambil ZX-nya ini tempat nol, tapi katakanlah, misal, 10 pangkat minus 10. Positif. Positif, tetapi kecil sekali, maka B-nya akan positif, positif, tetapi hingga. Jadi kalian bisa bayangkan, titik tengah lingkaran kita itu ada di atas, tinggi sekali di sini. Tinggi sekali terus ke atas. Itu artinya, berada pada posisi yang sangat tinggi. Kemudian R-nya, R-nya juga akan besar sekali. Jadi akan ketemulah lingkaran ini, lingkaran raksasa. Ini lingkaran raksasa ini. Jadi sebuah garis gitu. Jadi sebuah garis, dia akan muter. Dia akan muter entah di, ada di, apa di, batas alam semesta. Lingkaran yang sangat besar sekali radiusnya, itu kita, kalau kita zoom, jadi sebuah, sesuatu yang datar, kalian bisa bandingkan dengan bumi kita. Bumi kita itu radiusnya, cuma 6.000 km. Tetapi kita berada di atas permukaan bumi yang datar, seolah-olah. Padahal dia bola. Karena saya menganut paham bumi bundar, bukan bumi datar. Kalau ada yang punya paham di kelas ini, bumi datar, silahkan aja dibuktikan. Baik. Jadi ketemu. Ketemu semuanya. Dan saya di mata kuliah ini, hanya ingin membatasi ZR-nya ini, lebih besar sama dengan 0. Saya ingin membatasi itu. Jadi saya akan membatasi pembahasan saya, untuk wilayah yang diarsir. Saya akan gunting ini. Saya akan gunting yang di luar, saya enggak mau. Yang di luar, saya enggak mau. Tetapi kalau kalian nanti merancang amplifier, merancang oscilator, merancang apapun yang sifatnya, memiliki transistor, ini bagian luarnya dipakai. Jadi saya akan buang untuk saat ini. Sehingga saya bisa lengkapi Smith chart saya, baik untuk yang real, ataupun yang imajiner seperti ini. Jadi kalian tahu itu prosesnya, bahwa ini itu seperti Simsalabim, memang karena ditemukan oleh orang cerdas, sekitar mungkin 80 tahun lalu, yang namanya Mr. Smith. kabarnya juga dia enggak sendirian, ada yang bantu dia juga. Jadi yang namanya perkembangan sebuah teori, perkembangan sebuah tools, perkembangan sebuah teknologi, itu tidak bisa diklaim dialah. Biasanya itu terpengaruh oleh teman-teman di sekitarnya, terpengaruh oleh para pendidikan lain, sehingga terbentuklah suatu hasil yang sangat indah. Kita sekarang, saya dibantu Bu Umay dan teman-teman mahasiswa hari ini, menampilkan Smith chart, dalam hitungan, katakanlah, setengah jam atau satu jam. Tidak sampai satu jam, karena ini baru satu jam tiga menit. Dalam hitungan waktu yang singkat, saya bisa mendapatkan, menerangkan, itu karena saya baca. Baca apa yang mereka temukan, yang mungkin mereka mengembangkannya itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itulah penemuan. Ketika sudah ketemu, buat kita mudah saja. Ini adalah karya dari Smith, yang mana kita tahu. Ini lingkaran-lingkaran ini, sorry, warnanya sama, jadi saya coba tandai saja dengan warna merah. Ini lingkaran-lingkaran ini adalah lingkaran-lingkaran untuk komponen real. Ini untuk komponen real. Untuk komponen real yang 0, 0,2, 0,5, 1, 2, dan selanjutnya. Sedangkan yang warna, saya akan tandai dengan warna, katakanlah warna hijau, yang ini adalah untuk komponen imajiner positif, yaitu 0,2, berarti induktor. 0,5, 1, 2. Jadi di antara 1 dengan 2, barangkali di sini ada 1,5, ada 1,4, 1,3, 1,2, 1,1. Ini juga demikian, di antara 1 dengan setengah, ada mungkin 0,8, 0,7, 0,6. Dan ini saya buat minimalis. Kalau kalian ingin yang lengkapnya, kalian bisa lihat yang saya ambil dari Wikipedia, kalian bisa download secara gratis. Ini kalau kalian mau zoom, bisa. Entahlah di sini. Saya bisa zoom enggak. Ini bisa di-zoom. Bisa di-zoom. Jadi saya mau lihat di sini, kelihatan dengan jelas sekali, di sini 0,9, 0,95. Ini 1,1. Kalau kalian mau lebih akurat, garisin lagi. Bikin lingkarannya lagi. Ini kebetulan smith chart standar yang kita bisa download dari internet, bikinnya begini. Di sini itu lebih presisi lagi. Ini 0,1 di sini. Berarti ini 0,05. Nah, ini lebih kecil lagi. 0,06, 0,07, 0,0, dan selanjutnya. Makin kemari itu tidak terlalu presisi, karena memang kalau kalian gambarkan, lingkarannya terlalu banyak. Jadi di sini itu kalian hanya punya, katakanlah akurasi 2,0. Ini 3,0. Berarti 2,2, 2,4, 2,6. Dan di sini makin tidak presisi lagi. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi lompat-lompatnya itu. Dan makin kemari makin tidak presisi, karena angkanya sudah besar sekali. Saya nggak tahu persis, nanti kalau mau presisi silakan pakai kalkulator atau pakai komputer. Tetapi yang jelas, memang yang kita ingin kaitkan di sini adalah impedansi dengan faktor refleksi. Jadi faktor refleksi itu tidak terlalu berubah jauh. Kalau kalian berubah dari 40 ke 50. Maaf, dari 10 ke 20 misalnya. Atau dari 20 ke 50. Ini kan ternorm. Jadi kalau kalian kalikan dengan 50 ohm, ini artinya 2.500 ohm. Ini kalau kalian kalikan dengan 50 ohm, ini 1.000 ohm. Jadi 1.000 ohm sama 2.500 ohm, itu faktor refleksinya nggak beda jauh. Udah kegedean, kita bilangnya. Dan kita tidak mau terlalu begitu. Kita mainnya di ruang aman di sini. Ruang aman itu presisi dia. Jadi kalau kalian punya misalnya 0.8 itu 40 ohm. 0.8. 1.2 itu 60 ohm. Jadi kalau kalian bergeser dari 40 ke 60, kalian mainnya di sini. Ini untuk yang real, untuk yang imaginer juga dengan cara yang sama. Oke. Jadi itu smith chart, dan saya akan lakukan sekarang perhitungan. Bagaimana perhitungan itu maksudnya secara grafis. Bagaimana saya eksersis dulu. Di awal, yang gampang. Saya eksersis. Di sini saya langsung eksersis. Di sini ada langkah-langkahnya. Nanti kalian bisa lihat langkah-langkahnya di sini. Langkah-langkahnya ada beberapa langkah. Secara itemized dari A, B, C, D. Kalian bisa lihat. Ini saya skip nanti. Kalian bisa lihat. Saya langsung saja dengan contoh soal. Contoh soalnya sederhana. Nanti juga di ujian kurang lebih sederhana seperti ini juga. Jadi saya berikan sebuah beban. Bebannya ini ZL. ZL-nya itu terdiri dari rangkaian seri antara resistor dengan induktor. Entah berapa di sini, berapa Henry. Sekian Henry. Kalau saya kasih kalian dalam Henry, saya harus kasih kalian frekuensinya. Frekuensinya sekian hertz misalnya. Jadi kalian bisa hitung X-nya. X sama dengan 2 kali P kali F dikalikan L. Saya potong kompas saja biar cepat. Karena ini tidak penting saat ini untuk saya bahas. Saya potong kompas saja bahwa X-nya itu sama dengan 10 Ohm. X-nya 10 Ohm. Kemudian R-nya di sini saya berikan 20 Ohm. Kalian punya beban. Ini ZL saya namakan. ZL-nya itu 20 Ohm ditambah J 10 Ohm. Ini akan saya konek beban ini dengan sebuah saluran transmisi. dengan impedansi karakteristik 50 Ohm. Saya belum mau ngomongin panjangnya ini dulu. Nanti aja ini nanti. Saya cuma ingin bertanya ke kalian. Kalau saya konek sebuah beban ZL sama dengan 20 Ohm. Ditambah J 10 Ohm. Pada sebuah saluran transmisi dengan impedansi karakteristik 50 Ohm. R-nya berapa? Kalian akan mulai ngitung. R sama dengan ZL dikurang ZO dibagi ZL tambah ZO. Masukkan. 20 ditambah J 10 dikurang 50. Bagi 20 tambah J 10 tambah 50. Dan selanjutnya. Ini adalah perhitungan. Perhitungan secara aljabar. Dengan menggunakan rumus, menjumlahkan bilangan kompleks, membagi bilangan kompleks. Nanti tentunya dengan kompleks kawan. Dan kalian sudah saya ajari beberapa minggu lalu. Kalian dapat pilih R-nya sama dengan berapa. Saya sekarang tidak menggunakan cara itu. Saya menggunakan Smith Chart. Ini Smith Chart yang kurang lebih sama seperti tadi. Ini Smith Chart yang di bawahnya ini ada skalanya. Saya tampilkan ini karena saya tidak ngajar di kelas. Dan kalaupun saya ngajar di kelas itu paling enak memang pakai proyektor, sorot ke papan tulis sehingga saya bisa pakai jangka, pakai apa itu lebih enak. Tapi tidak apa-apa. Kita dengan segala kondisinya, saya akan terangkan dengan cara yang mudah-mudahan kalian bisa memahami. Oke. Anggap saja ini Smith Chart yang persis sama seperti tadi. Walaupun agak blur. Yang pertama, step pertama yang saya lakukan adalah, tadi saya sudah bahas, kita normalisasi dulu. Norm. Kita norm. Norm itu artinya ZL dibagi ZO. Kenapa ini kita lakukan? Karena bagi Smith Chart itu tidak penting ZO-nya berapa. Mau 50 ohm kek, mau 75 ohm kek, mau 120 ohm. Atau bebas kalian mau pilih berapa. Smith Chart berlaku. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah, Smith Chart ini sebetulnya mematematikan fenomena fisika. Secara grafis. Matematik itu tidak mengenal besaran. Matematik tidak suka besaran. Karena bagi dia, matematik berlaku untuk semua besaran. Oleh sebab itu, norm ini sekaligus menghilangkan besaran. Jadi kalau kalian bagi, itu besarannya hilang pasti. Besarannya ohm-ohm-ohm dibagi ohm. Om dibagi dengan ohm. Itu hilang ohm-nya nanti. Corek. Yang tersisa hanya angka. Dan ini mudah sekali. 20 dibagi 50, itu 0,4. 10 dibagi 50, itu 0,2. Jangan lupa, ini tetap harus ada J-nya. Kalian jangan sekali-kali menghilangkan J di situ. J ini justru penyelamat supaya tidak bisa dijumlahkan. Resistor dengan induktor itu sesuatu yang berbeda. Tidak boleh kalian dijumlahkan. 20 ohm tambah 10 ohm, 30 ohm. Kacau itu. Jadi resistor dengan kapasitor, kalau diserikan tidak boleh dijumlahkan. Diamkan apa adanya. Kalian tulis begini, itu artinya ada real dan imaginary part. Oke. Sampai di sini, faham ya. Jadi kalian memiliki besaran 0,4 real, 0,2 imaginary. 0,4 yang real, kalian bisa zoom nanti, lihat, dicari di sini. Nah, mana titik saya. Dicari di sini. Di sepanjang ini. Dicari di sepanjang ini. Ada nilai 0,4 enggak? Itu pasti ada. Karena yang paling kiri itu, yang paling kiri itu 0. Kita zoom ya. Mudah-mudahan bisa di-zoom. Yang paling kiri itu 0. Kemudian ke sana, terus sampai 1. Ada 2. nanti paling ujung sana teringat. Jadi kalian pasti ketemu di sini, 0,4. Tandain aja di sini 0,4. Di sini 0,4. Tandai. Kemudian 0,2. 0,2 ini adalah imaginary part. Jangan ditarik. Jangan dicari di sini. Ini punya nyeril. Carilah di sini. Pinggiran ini. 0,2. Tapi karena ini positif, cari di atas. Cari di sini nih. Ada enggak 0,2? Kita zoom. Ada enggak 0,2? Ini 0,1. Ini dia 0,2. Sekarang kalian hubungkan dua lingkaran tadi. Menjadi sebuah titik temu. Gimana caranya? Sorry ya. Saya balik ke slide yang tadi. Yang ini ya. Karena di sini akan kelihatan. Jadi kalian memiliki dua buah lingkaran. Kalian memiliki dua buah lingkaran. Pertama, kayaknya saya enggak bisa saya perkecil. Enggak apa-apa. 0,4 yang pertama itu lingkaran yang ini. Ini enggak bisa diinikan. Karena kalau begitu saya ganti dia akan mengecil. 0,4 itu lingkaran yang ini. Yang agak tebal ini. Kalau kalian ambil 0,4. Kalau kalian ambil 0,42 yang ini. 0,4 itu yang ini. Jadi ini adalah lingkaran 0,4. Seluruh beban yang memiliki R sama dengan 0,4 itu ada di sini. Mau berapapun X-nya. Kalau X-nya positif di atas, kalau X-nya negatif di bawah. Jadi beban kalian itu 0,4 pasti ada di lingkaran yang bersangkutan. Tadi saya dapat info juga 0,2 J-nya. Imaginary part-nya 0,2. Berarti yang ini. Yang mana itu? Potongan lingkaran ini. Yang sebetulnya keluar itu ada. Cuma saya enggak mau bahas. Karena saya hanya ingin bahas rangkaian pasif. Jadi ini lingkarannya. Terus ke sana. Terus ke sana. Kebetulan kedua lingkaran ini ketemu di sini. Ketemu di 0,4, 0,2. Kebetulan saja. Impedansi beban saya 0,4 ditambah J 0,2. Kalau nilai lain tentu bukan itu. Ketemu di sini. Itulah titik saya. Saya kembali ketemu tadi. Di sini. Itu di sini. Jangan lupa. Ini karena sudah ketumpuk sama spidol. Jadi enggak begitu clear. Jadi lingkaran ini. Oke. Nah, sekarang kalian harus menghitung berapa R-nya. Caranya gimana? Cara yang paling sederhana sebetulnya yang sering saya ajarkan ke teman-teman mahasiswa. Kalian itu dari titik tengah menghitungnya. Karena memang kalau kita punya kalau kita punya faktor refleksi selalu dihitung dari titik tengah sini ke pinggirnya. Dan ini yang paling parah di sini. Ini paling parah yaitu R-nya sama dengan 1. Baik R mutlak. Baik untuk kasus open, kasus short. Yang paling gampang kita hitung. Jadi yang paling luar ini. Yang paling besar. Jadi kalau kalian ukur nih. Sorry, lingkarannya enggak begitu bagus. Terus kalau kalian gambarkan jadi sebuah lingkaran itu lingkaran ini. Jadi kalau kalian ukur dari titik tengah kalian ukur dari titik tengah ini silahkan diukur nanti kalau seandainya pakai 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 kertas. Kalian bisa ukur dengan mudah. Kalian ukur. Kalian bisa ukur dengan mudah. Kalau kalian enggak punya kertas punyanya PPT gimana ukurnya Pak? Ukurnya begini nih. Buat saya begini kan ya. Buat saya saya akhiri bisa enggak. Kalau saya discard hilang. Oke saya stop 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 share dulu. Stop share dulu. Saya coba akalin dulu. Oke ya. Oke ya. Oke ya. kelihatan ya. Jadi saya akalin dulu. Gimana ngukur dari titik tengah sini ke pinggir sini berapa. Itu sebetulnya kalian bisa ngukur dengan garis. Kalian bisa ngukur dengan garis. Tarik sini. Tarik kemari. Jadilah sebuah garis. Betul ya. Kalau kalian mau tebelin garisnya juga bisa. tebelin tebalkan ya. Tebalkan. Tidak apa-apalah. Kalau ditebalkan berarti nanti akurasinya enggak bagus memang. Tapi kalian bisa melihat. Itu barusan garis yang saya saya gambarkan. Katakanlah ini ya. Garisnya. Kalau mau kecilin lagi juga enggak apa-apa. Itu garis yang baru saya gambarkan. Dan saya bisa ngitung ini. Bahwa dia itu lebarnya. Bahwa dia itu lebarnya sekitar 2,68. Jadi panjang garis ini. Panjang garis ini adalah 2,68. Oke ya. Bisa diikuti ya. Kemudian saya gambarkan garis kedua. Garis kedua itu dari di tengah ke titik beban. Ini. Oke ya. Dapatnya berapa? 1,05. Kalau tadi itu berapa? 2,68. Kalau yang ini berapa? Yang baru. Saya tebali juga warna yang sama. Jadi saya dapati perbandingan nanti. Kalau seandainya garis saya ini panjangnya sama seperti ini sama-sama 2,68 berarti radiusnya 1. Nah ini saya tidak segitu. tinggal dilihat di sini ya. Saya pakai kalkulator. Kalkulator. Karena saya tidak mau menghitung pakai tangan saya pakai kalkulator. Saya bagi. 1,05 1,05 dibagi dengan yang ini nih. 2,68. Saya bagi dengan 2,68. 1,5 tadi dibagi. Hasilnya adalah radius dia. Radius dia. Hasilnya berapa? 0,391. Ya oke lah. Nanti hasilnya kurang lebih segini. Ini kira-kira aja. Ini hasil hasil tepatnya. Oke. Jadi kalau kalian mengukur bisa dengan cara seperti itu. Kalau ini mungkin tidak begitu eksak ya. Kalau saya perbesar dia tidak terlalu tepat di tengah. Dia tidak terlalu tepat di pinggir mungkin harus diubah. Ini juga mungkin tidak terlalu tepat di situ. Jadi dapatnya seperti itu. Oke. Saya lanjutkan lagi. jadi itu bisa digunakan sebagai cara untuk menghitung R. R mutlak. Atau kalian bisa menggunakan yang di bawah ini. Yang di bawah ini juga merupakan salah satu cara mengukur tapi memang harus dicari smear chart yang ada bawahnya. Itu kelihatan ini titik ini titik ini itu kalau saya buat lingkaran yang melalui titik ini dia akan mendarat di sini dan saya akan ukur ini dari titik sini ke sini. Dan saya akan dapati dari titik sini itu sekitar 0,44. Jadi dia lebih presisi dibanding cara saya tadi. 0,44 adalah R mutlak dari faktor refleks yang kita hitung. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menghitung sudutnya. Karena bilangan kompleks itu sekali lagi di sini kalian kalau menghitung yang tadi ini sampai selesai. Kalau kalian menghitung ini sampai selesai. Ini bisa hasilnya itu R dan sudut. Jadi R ini tadi sudah kita hitung dengan cara penggaris tadi perbandingan dua penggaris 0,391 dengan cara menghitung yang di bawah ini kita mendapati 0,44. ini hasil eksaknya segini kalau kalian mau hitung lebih detilnya. Kemudian sudutnya di sini kalau mau hitung eksak bisa. Kalau kalian ingin mendapati dari smithchart garis ini ditarik garis ini sorry gak kelihatan. Garis ini ditarik terus ditarik jadi sebuah garis melalui titik beban tarik terus garis dan dia yang warna biru yang warna biru yang warna biru ini kalau saya tarik dia dia akan dari titik tengah mengenai beban dan ke pinggir kenapa ke pinggir karena di pinggir itu saya bisa membaca jadi kalian bisa lihat di sini ada sudut di sini ada sudut sudutnya yang mana ya sudutnya tentu dimulai dari 0 di sebelah kanan tadi ya terus ini 90 derajat ini 100 110 dan garis biru ini terletak di antara 150 dan 160 jadi kita bisa ikuti aja kenapa ngitungnya dari situ karena jam matematika dari situ dari sumbu X positif ini kalau seandainya saya balikinnya di sini kalau saya perbesar ini dari 0 di sini 0 10 20 30 40 50 60 dan selanjutnya dan selanjutnya di sini 90 100 garis biru ini di antara 150 dan 160 tepatnya mungkin sekitar 153 atau 154 150 dan hasilnya exactnya segini 153,43 jadi smith chart bisa memberikan kita faktor refleksi dengan suatu akurasi tertentu tetapi terlepas dari itu semua kita bisa mendapatkan gambaran apakah titik ini mendekati di tengah atau tidak ini kita nanti kelihatan kalau dia kurang kurang bagus kita ketengahin lagi baik dia ketengahnya di sini di sini di sini itu jauh lebih baik dibandingkan kalau di luar sini atau apakah dia akan makin buruk makin keluar sini dengan smith chart akan kelihatan oke itu contoh contoh pertama nanti kalian juga bisa lanjut eksersis ini ada ada contoh kedua contoh kedua beban R25 ditambah J100 jadi ini kembali contoh juga dengan smith chart kalian juga bisa ngitung dengan detail kalian bisa ngitung satu persatu dengan dengan rumus jadi rumusnya sekali lagi kalau mau dihitung itu R sama dengan ZL dikurang ZO dibagi ZL tambah ZO silahkan aja tapi saya mau pakai smith chart kenapa? karena nanti saya akan manfaatkan untuk untuk transformasi impedansi oke dengan smith chart kita akan step pertama di norm dibagi dengan 50 jadi 25 dibagi 50 0,5 100 dibagi 50 itu 2 karena memang penyumlahan pada pembilang itu bisa kalian ganti langsung 25 dibagi 50 ditambah J 100 dibagi 50 jadi jangan bingung ini bukan simsal abim jadi kalian dapati 0,5 nanti kita akan cari ZZR 0,5 dan ZX nya 2 kita akan cari ZX sama dengan 2 lingkarannya akan saling berpotongan ada di slide berikut ini kalian bisa cari itu sekali lagi 0,5 dan 2 0,5 carilah di sini 0,5 nah ini dia 0,5 maka ini lingkarannya kebetulan saya gambarin pakai tangan lingkarannya tidak begitu bagus seperti ini ke bawah ke atas saya ambil yang ke atas saja karena J2 di slide sebelumnya itu J2 J2 itu positif maka saya akan cari dari mana ini 0 0,1 0,2 0,3 terus cari di sini ada 1 dan di sini ada 2 yang warna merah ini ini adalah lingkaran J2 kita tarik kemarin lingkarannya sampai di sini ketemu di sini dengan yang warna oranya di titik inilah di titik inilah beban kita di titik inilah beban 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 impedansi beban terletak sekarang pertanyaannya berapa faktor refleksinya faktor refleksinya tentu kita akan hitung akan ukur dengan penggaris seperti tadi di sini saya tidak ada tampilan di sini maka kalian dengan menggunakan cara yang tadi yang saya tadi tampilkan saya end slide jadi kalian gunakan cara yang sama saya kecilin dulu silakan di klik misalnya di klik yang ini klik yang ini 2,68 sepertinya masih ukuran yang tadi 2,68 itu adalah 1 radius 1 itu equivalent dengan 2,68 inci kenapa saya lakukan kayak gini jadi kalian itu kalau smith chartnya diperbesar diperkecil yang penting di stretch kanan kiri dan stretch atas itu jangan beda harus sama jadi selalu radiusnya itu sama kebetulan 2,68 inci dan saya juga bisa ngitung yang ini berapa panjangnya nah panjangnya di sini sekarang ya mungkin tadi saya ini adalah garis dengan apa ini dengan dengan tinggi dan lebar tingginya sekian ya sorry tingginya sekian 1,72 tingginya dari atas ke bawah yang vertikal ini lebarnya 1,38 dari kiri sampai di sini jadi berupa segitiga jadi ini berupa segitiga kalau kita mau ambil segitiganya di sebelah sini ini seperti sebuah segitiga seperti sebuah segitiga seperti sebuah segitiga seperti sebuah segitiga dengan bawahnya ini lebarnya tadi 1,68 dan tingginya 1,38 atau kebalikannya yang tinggi atau lebarnya yang mana jadi kita bisa ngitung Pitagorasnya saya tadi sejenak melihat di slide sebelumnya ini slide sebelumnya jadi kita hitung kita hitung secara Pitagoras dapatnya itu sekitar silakan aja dihitung nanti di sini perbandingan antara Pitagoras ini dengan yang ada di sini itu tinggal dibagi aja nanti Pitagorasnya ini kalau kalian mau hitung dengan kalkulator seperti yang saya tunjukkan juga tadi bisa jadi saya sorry jadi 1,72 coba ya hitung ya 1,72 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 hasilnya segini 4,86 4,86 itu diakarkan 4,86 diakarkan 2,2 2,2 bisa ditulis di sini 2,2 2,2 sedangkan yang ini panjangnya itu 2,68 jadi 2,2 dibagi 2,68 2,2 dibagi 2,68 dibagi 2,68 0,8 sekitar 0,822 0,822 itu secara perhitungan exact kurang lebih sama 0,822 jadi kalian dengan menggunakan speed chart itu akan memang akan luar biasa sekali bisa terbantukan bisa secara luar biasa di sini hasil perhitungan saya tadi sangat presisi jadinya jadi tergantung mata kita atau tadi kalau saya menggunakan menggunakan garis-garis itu apalagi dengan Pitagoras ternyata kadang-kadang hasilnya luar biasa tepat yang tadi awal saya rasa saya salah ngitung jadi hasilnya tidak begitu akurat mungkin saya salah menebak bisa dicek lagi di videonya dan yang terakhir di sini yang belum kita hitung adalah sudutnya sudutnya hasil exact itu bilang 51 bagaimana kita ngitungnya memastikannya dengan speed chart titiknya ini tinggal kalian tarik saja garis dari titik tengah menuju titik garis dan diperpanjang sampai ke pinggir dan kelihatan memang ini adalah sudutnya 0, 10, 20, 30, 40, 50 ini 50 ini 60 ada 2 ada garis-garis ini ini 52 berarti ini 51 jadi betapa kita lihat juga hasilnya 51 hasilnya cukup cukup akurat memang speed chart ini seperti hasil yang alat bantu yang luar biasa yang pernah ditemukan di zamannya dulu tahun 30-an saya rasa ditemukannya ketika itu kalkulator belum banyak komputer apalagi maka alat inilah yang akan membantu para inginer untuk memberikan data yang cukup akurat ada satu contoh lagi sekarang contohnya ini dengan menggunakan saluran transmisi dengan panjang tertentu kalian sudah paham bagaimana cara menghitung faktor refleksi di sini baik secara rumus ataupun dengan menggunakan speed chart saya akan tambahkan apa yang terjadi di sini apa yang terjadi ketika saya menggunakan sebuah saluran transmisi dengan panjang 0,5 meter jadi terjadi transformasi di sini tapi saya akan buat mudah pertama di sini tidak ketahuan saya akan buat mudah pertama ini adalah saluran transmisi yang lossless kalau lossless itu berarti nanti transformasinya itu berbentuk lingkaran saja bukan bukan spiral kemudian saya informasikan frekuensinya 75 meg 75 meg berarti saya bisa menerjemahkan L ini menjadi sebuah panjang gelombang kita lihat di slide berikutnya jadi kalau frekuensinya 75 meg maka lambdanya menjadi 4 meter lambda 4 meter kalau saya punya panjang saluran transmisi 0,5 maka saya memiliki 1 per 8 panjang gelombang jangan lupa kalau 1 per 8 panjang gelombang itu nanti perputarannya berapa derajat ada rumusnya ini rumusnya seperti di bawah ini tetapi saya akan ajari kalian dengan cara yang lebih sederhana rumus kadang-kadang kita cuma pakai saja tapi kehilangan overview kehilangan overview jadi saya pernah cerita ke kalian bahwa transformasi impedansi itu terjadi ketika kita memasangkan sebuah saluran transmisi dengan panjang D katakanlah panjangnya D ke sebuah beban disini disini itu kita memiliki R disini kita memiliki setelah transformasi kenapa demikian sih ya karena gelombangnya merambat di sepanjang itu dan merambat itu bolak-balik karena bolak-balik berarti ada faktor 2 disini oke jadi kalau kalian hitung kalian akan mendapati nanti kalau seandainya panjang D nya ini sama dengan lambda per 2 maka ini terjadi perputaran penuh perputaran penuh itu artinya kembali ke asal 360 derajat jadi kalau kalian memiliki titik kalian memiliki beban misalnya kalian memiliki beban ini faktor refleksinya dengan radius 1 beban kalian disini ini ZL kita kemudian kita pasangkan saluran transmisi yang panjangnya D maka dia akan berputar berputar di atas sebuah lingkaran berputar sejauh apa sejauh D kalau D nya itu lambda per 2 katakanlah kalau lambdanya itu 4 meter D nya itu 2 meter maka dia akan kembali ke sini lagi tapi kita sekarang panjang saluran transmisinya kan tidak 2 meter tapi hanya setengah meter berarti seperlapannya kalau lambda per 2 itu ekivalen dengan 360 derajat maka lambda per 8 ekivalen dengan berapa ekivalen dengan 90 derajat tinggal kalian bagi aja 2 menjadi 8 itu karena kita bagi 4 ini harus bagi 4 jadi kita akan putar sejauh 90 derajat jadi kalian bisa bayangkan disini kalian punya jangka kalian bikin lingkaran kalian sekarang punya busur kalian cari disini dengan busur ini 90 derajat jadi mendarat disini ini adalah gamma d dan dengan speed chart kalian bisa baca r nya berapa dan l nya berapa kita lihat disini ini gambarannya gambarannya sekali lagi hasilnya ini adalah sorry ini ya ini adalah z l kita z l kita maka dengan z o sama dengan ya hati-hati disini dicontoh soal kali-kali saya pakai 50 ohm sekarang saya pakai 75 ohm ya ya hati-hati dan saya dapati disini z l dibagi z o ya itu bisa silahkan dihitung ini dihitung 0,5 ya 7,3 7,5 bagi 75 ditambah ini 2 ya j 2 j 2 ya menariknya adalah seperti pada contoh yang tadi 0,5 0,5 tambah j 2 0,5 disini 0,5 dicari disini ketemu disini ya 2 disini sekarang diputar sejauh 90 derajat ya diputar 90 derajat maka dia akan mendarat disini ya ini tinggal pakai jangka dari sini kemari pakai jangka jadi kita tidak akan temui tanpa jangka atau kalau kalian sekali lagi pakai komputer jangka nggak bisa ya nggak tahu nanti kita bisa cari kali jangka kalau di komputer seperti apa kalau di komputer pakai jangka seperti apa ya mau nggak mau kita pakai cara yang tadi saya tampilkan ke kalian kalian tarik garis dari sini ke sana ini dia garisnya garis warna hijau ini dari titik tengah ke sana kemudian kalian ubah dengan rotate ya rotate ya kebetulan ini 90 derajat ketemu kalau kalau nggak 90 gimana saya juga bingung juga ini gampang aja jadi kalau sesantainya kalian nggak sudutnya tidak 90 nggak mudah ini kan dia ketemu langsung disini ketemu di titik itu jadi itu bisa dengan 1-2 cara saya nggak tahu nanti kalau seandainya pakai yang lain tapi yang jelas titik ini kalian bisa temui dengan mudah dengan cara apa yang lagi ingat ya garis ini tadi tadi kita udah hitung di 51 di 51 kalau ini 51 kalian puter ke sana sejauh 90 derajat berarti dari sini ke tengah dari sini ke tengah sorry dari sini kalau kalian puter sampai tengah sini itu 51 derajat oke ya 51 derajat nah kalian tinggal butuh berapa sana kalian tinggal butuh 39 39 derajat ya kalian tinggal butuh 39 derajat itu tinggal kalian lihat di bawah sini di bawah sini kalau saya zoom ini kan 10 20 30 40 berarti 39 di sini tarik garisnya jadi kalian dapati juga titik ini dengan panjang yang sama panjang yang sama juga harus hati-hati cara mengukurnya jadi kalian mendapati setelah terjadi transformasi kalian mendapati di sini titik inilah katakanlah ya mudah-mudahan saya tidak salah nunjuk titik ini dan itu kalian bisa hitung realnya berapa inilah radius real kesana ya radius real karena di titik ini ada dua sorry ada dua lingkaran lingkaran ini dengan lingkaran yang ini lingkaran real itu yang ini ini kebetulan muncul di sini 0,8 0,8 mau diteruskan juga ketemu 0,8 0,8 jadi 0,8 dikurang lingkaran yang mana lingkaran yang ini jadi ada dua lingkaran lingkaran real dan lingkaran imajiner yang ketemu di titik ini nah lingkaran imajiner itu kalau kita kebawahkan itu ketemu di sini di sini itu berapa tidak begitu kelihatan ini ketutup ini minus 3 ini minus sorry ini minus 3 ini minus 4 ini minus 5 minus 10 ini minus 2 oke ya jangan yang ini ini minus 25 ini entah apa ini tadi ini 2 atau minus 2 minus 1,8 ini minus 2 minus 3 yang ini itu minus 2,8 ini minus 2,6 jadi ini adalah lingkaran minus 2,6 jadi memang harus hati-hati kadang-kadang mata kita itu kalau melihat garis-garis atau lingkaran-lingkaran yang paralel itu pindah ke garis yang lain ke lingkaran yang lain jadi hati-hati sekali lagi titik ini ketemu ditemukan oleh dua buah lingkaran lingkaran real yang ke sini 0,8 dan lingkaran imajiner yang kemari ketemunya di sini minus 2,6 minus 2,6 dari mana kalian lihat di sini minus 2 dan minus 3 ya kenapa ini enggak ada minusnya nih Pak ya karena kalau dia tulis minus barangkali terlalu penuh dan kita dianggap tahu ini kapasitif berarti minus minus 2 minus 3 ketemu di sini minus 2,6 2,8 di sini minus 2,6 ini minus 2,4 minus 2,2 jadi ketemu bahwa impedansi kita setelah terjadi setelah terjadi transformasi sepanjang berapa tadi 0,5 meter mendarat di 0,8 dikurang di 2,6 saya lakukan denormalisasi lagi saya balikin supaya saya berada di bilayah fisika lagi dengan apa tentu dengan yang tadi saya gunakan yaitu 75 ohm saya kalikan lagi di sini hasilnya silahkan dikalikan pelan-pelan 0,8 kali 75 ohm 60 ohm minus J 2,6 dikalikan 75 itu minus J 195 ohm jadi betapa luar biasanya pengaruh dari saluran transmisi yang tadinya bebannya induktif menjadi beban kapasitif itu yang ingin saya sampaikan silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman kadangkali masih ada waktu kita juga tadi mulai agak telat sekarang pas jam 10 silahkan mungkin ada beberapa menit waktu ada Savitri Mufli Yoga Putri silahkan ada pertanyaan nanti nanti slide-nya akan kita share Bu Umay Saroh juga videonya nanti akan saya upload di Youtube kalian bisa take time pelan-pelan bisa bisa dilajari kemudian